Pemirsa ratusan sopir angkutan kota di Ambon, Maluku sempat adu mulut dan nyaris bentrok dengan polisi ketika menggelar aksi mogok menuntut agar tidak membangun lapak pedagang di terminal Mardika. Akibat demo ini, pelajar dan warga terpaksa jalan kaki untuk beraktivitas. Aksi yang dipusatkan di kantor Gubernur Maluku dan sejumlah ruas jalan di kota Ambon ini diwarnai adu mulut dan nyaris bentrok. Sopir angkut menilai pembangunan lapak pedagang akan berdampak pada menyempitnya keluar masuk arus transportasi. Selain lapak, mereka juga memprotes soal transportasi online yang mematok harga murah sehingga mengurangi pendapatan mereka sehari-hari. Akibat aksi yang dilakukan oleh ratusan sopir yang tergabung dalam asosiasi Sopir Angkut Ambon, pelajar sekolah dan warga pengguna angkutan umum terpaksa memilih jalan kaki lantaran tidak ada angkutan umum yang bisa ditumpangi.